Bukan karena ditolak hingga berubah dingin, Syahrini ungkap penyebab perpisahnya dengan Anang Hermansyah. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Dulu banyak orang yang mengharapkan Syahrini dan Anang Hermansyah menikah, lantaran keserasian keduanya di atas panggung. Hal ini lantaran keduanya gemar memamerkan kemesraan pada halayak ramai. Keduanya mulai duet bersama pada 2010 silam. Saat itu keduanya kerap kali disebut-sebut memiliki hubungan yang lebih dari sekedar rekan duet. Namun sayangnya tiba keduanya berhenti berduet dan saling menjauh. Bukan, bahkan Syahrini sempat digadang-gadang sebagai pengganti Chris Dayanti dan calon ibu sambung dari Aurel dan Azril. Sayangnya hubungan Anang dan Syahrini pun tak lama kandas dan memilih jalan mereka masing-masing. Pelantun lagu sesuatu itu memilih solo karir dan masih nyaman dengan status lajangnya. Sementara Anang sudah berkeluarga dengan Ashanti dan kini memiliki empat anak, Aurel, Azril, Arshi dan Arsya. Meski begitu hubungan Anang dan Syahrini di masa lempau masih sering menjadi perbincangan. Banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya antara Anang dan Syahrini di masa lalu. Syahrini pun akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Anang di masa lalu melalui acara Hotman Paris Show. Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan Mas Anang menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal. Saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang, ujar Syahrini. Ia mengaku awalnya tidak pernah ada niatan ingin berduet dengan Anang 10 tahun yang lalu. Kemudian Syahrini juga mengungkapkan seperti apa sosok Anang di matanya. Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu tidak duet. Tapi Mas Anang bilang, lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet. Akhirnya berduetlah kita dan fenomenal. Kata Syahrini. Justru Anang sendirilah yang menyarankan Syahrini untuk berduet dengannya melalui dua lagu ciptaannya. Sedangkan untuk urusan asmara, Syahrini mengaku hubungannya dengan Anang sangat profesional sebagai rekan duet. Untuk urusan asmara, kita profesional sih waktu itu karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan. Lalu setahunnya itu pemberitaannya sampai sekarang, sambung Syahrini. Saat mereka tak lagi berduet, berbagai kabar keretakan hubungan Anang dan Syahrini pun ramai di pemberitaan. Mulai dari cinta Anang ditolak Syahrini, bayaran Syahrini yang kecil hingga sikap Anang yang berubah dingin. Rupanya tudingan tersebut tak sesuai dengan alasan Syahrini memutuskan tidak lagi berduet. Ia mengaku ingin mengejar keinginannya untuk bersolo karir yang sudah lama dicita-citakan. Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo, jadi semua sudah jalannya. Dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri. Dia berumah tangga, aku masih berkarir gitu ya. Semuanya jalannya baik tambahnya. Dari penjelasan Syahrini itu baru diketahui kalau dirinya memang tak ada hubungan apapun dengan Anang di masa lalu. Syahrini pun terlihat menanggapi santai pemberitaan tentangnya dengan Anang Hermansyah yang masih tetap ramai. Bukan Reino Barak sosok ini yang buat Syahrini bak prinses dan hidup makmur. Kini malah dilupakan saya mengerti. Kehidupan Syahrini masih terus menjadi sorotan, meski kini sudah tak lagi aktif di dunia hiburan. Belakangan ini hubungan Syahrini dengan pria bule yang disebut ayah angkatnya kembali jadi perbincangan. Lauren sang ayah angkat mengunggah beberapa curhatannya mengenai hubungan dengan Syahrini di masa lalu. Pria Belanda itu menceritakan kronologi awal pertemuannya dengan Syahrini. Dalam unggahnya terlihat potret Syahrini bersama Laurence. Saat sedang menikmati liburan di luar negeri, bahkan tahun lalu Laurence pernah mengucapkan selamat ulang tahun. Sambil mengunggah foto Syahrini yang tengah berpose di taman bunga tulip. Selamat ulang tahun prinses Syahriniku, semoga Allah memberikan apa yang kamu harapkan. Selalu di hatiku untuk waktu yang bagus dan buruk, tulis Laurence. Dikenal memiliki hubungan dekat keberadaan Laurence jadi pertanyaan saat Syahrini menikah dengan Reino Barak. Minggu depan saya akan mengangkat sudut kerudung sehubungan dengan putri Syahrini. Semuanya benar-benar jujur dan bagaimana saya mengalaminya. Mulai dari akhiri, saya sudah bisa mengatakan bahwa Syahrini selalu baik kepada saya. Seperti layaknya seorang anak perempuan, kata Laurence. Saya akan melakukan itu untuk mencoba mengakhiri gosip dan keributan tentang Syahrini dan saya sendiri. Sambungnya, pertama kali saya bertemu putri Syahrini adalah di Rotterdam pada akhir 2016. Saya melewati sebuah hotel mewah dan melihat dua wanita berdiri di sana. Mereka ternyata berasal dari Indonesia dan membawa banyak barang bawaan, ujarnya. Saya pikir mereka sedang menunggu seseorang tetapi ternyata mereka sudah check-in di Hotel Nou di Wilhelminicat tetapi tidak ada yang bersedia untuk membantu mereka dengan barang bawaan lanjutnya. Tentu saja mereka senang dengan bantuan saya dan ketika saya pergi, saya mendapat tiga ciuman di pipi saya. Dari Syahrini dan Ita sesuai dengan kebiasaan Belanda yang baik, kata Laurence. Diungkap Laurence, Syahrini pernah dipertemukan dengan putri kandungnya dan berlibur bersama. Di sisi lain, Laurence menceritakan jika dirinya tak tahu kabar pernikahan Syahrini, lantaran tak ada undangan. Sebagai pepangkat, saya tidak diberitahu tentang pernikahan yang dimaksudkan dan karena itu tidak diundang untuk menghadiri pernikahan, ujarnya. Kata Laurence kemudian menjelaskan mengenai hubungannya yang renggang dengan Syahrini. Wanita yang akrab di Sapa Inces itu tiba-tiba saja marah pada Laurence. Saya menerima ini, saya mengerti dan menerima bahwa Syahrini sekarang memiliki kehidupan baru yang berbeda. Dimana dia tidak membutuhkan ayah angkat. Saya berharap Syahrini hidup bahagia dan panjang umur. Pungkasnya.